Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Nah kembali pada video tip ini, Om Pro akan menjawab request dari sobat-sobat camprokmania Request dari sobat subscriber Om Pro Plover Untuk requestnya seperti ini Om Pro bagaimana cara mengatasi cuca-icu yang dipelihara sangat lama tetapi tidak bisa kacor Nah seperti ini untuk sobat-sobat santai dimanapun Anda berada Apabila Anda memiliki cuca-icu yang sudah Anda pelihara sangat lama sekali Tetapi cuca-icu itu tidak ada titik-titik kacor atau menampakkan kekacoran Sebaiknya Anda melakukan beberapa hal yang akan Om Pro rekomendasikan untuk sobat semua Jadi apabila cuca-icu itu sudah Anda pelihara lama, tidak bisa kacor Anda diamkan saja, Anda rawat seperti itu saja Ya otomatis tetapi Kacor ya Kecuali Anda memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda pada cuca-icu itu sendiri Nah untuk caranya seperti ini Yang pertama cobalah Anda ganti warna sangkar Misalkan pada cuca-icu yang belum kacor itu Anda gunakan sangkar warna merah Cobalah Anda ganti dengan yang warna hitam Terus untuk yang kedua Anda merubah ukuran sangkar Apabila saat belum kacor Anda menggunakan kandang replika nomor dua Cobalah Anda ganti dengan kandang replika nomor satu Jangan yang nomor tiga ya Tetapi dari kecil Anda besarkan Supaya cuca-icu itu nantinya akan menikmati teritori atau rumah barunya dengan nyaman Terus untuk yang selanjutnya Cobalah Anda ganti tangkringan cuca-icu itu sendiri Mungkin tangkringan itu dirasa tidak nyaman Tapi Anda tetap membiarkanlah disitu terkadang cuca-icu Bukan untuk berhijau Jadi rupalah informasi tangkringan dan ukuran bentuk tangkringan Misalkan sebelum kacor Anda memberikan tangkringan silang Silang atas bawah Cobalah untuk memberikan trap Yaitu atas dan bawah dengan posisi metrap Itu sebagai gambaran Anda mengganti atau memberikan formasi tangkringan yang berbeda Dan untuk selanjutnya yaitu Anda merubah pola pembedaan EF dan buah Ini sangat bagus ya Sangat bagus dan sangat berpengaruh pada cuca-icu itu sendiri Misalkan sebelum kacor Anda memberikan EF Pagi sore 2, sore 2 Cobalah Anda bom dengan EF dengan menaikkan 2 kali lipatnya Artinya sore hari Anda kasih 4 dan pada pagi hari Anda kasih 1 plus 1 ekor pola gongkong Yang Anda berikan rupin pada pagi hari Jadi sebagai intinya yaitu Misalkan harian sebelum kacor pagi 2 sore 2 Dan Anda ingin merubahnya Cobalah pagi Anda kasih 4 plus 1 ekor pola gongkong dan sorenya Anda kasih 4 khusus jangkrik saja Itu Anda lakukan protein setiap hari Dan untuk selanjutnya Anda merubah pola mandi dan jembur Biasanya Anda memandikan dengan cara disemprot Cobalah tidak menyemprot burung itu sama sekali Dan Anda memberikan terapi Jemur lebih kuat pada cuca-icu yang susah kacor itu Misalkan hariannya Anda jemur dengan durasi 10 menit Cobalah Anda tingkatkan menjadi 30 menit Supaya cuca-icu itu lebih buka paruh dan dia akan menikmati masa adaptasi yang baru itu sendiri Pada awal-awal mungkin dia kepanasan dan yang lain Tetapi nanti setelah dianginkan, dikondisikan di lokasi yang aduh Cuca-icu itu akan buka suara dari pelan hingga menuju ke ngeplong yang sangat lantang Dan untuk selanjutnya yaitu Pola pengkrodongan Pola pengkrodongan khususnya pada siang dan malam hari Apabila cuca-icu itu sama sekali tidak berbunyi saat di Apa itu di Apelak krodong Cobalah siang pun Anda krodong setelah Selesai di manajemur dan diberikan GF Itu sebagai sarana atau merubah kebiasaan ketakutan dia menjadi kebiasaan pemberoni Meskipun awalnya lewat dalam krodong dahulu dan nantinya dia akan terbiasa dengan situasi tanpa krodong Jadi memang harus pelan-pelan untuk cara merawatnya atau melatihnya Dan untuk yang terakhir yaitu yang paling utama dalam tip ini yaitu Continue atau Anda benar-benar melakukan perawatan perubahan total ini dengan cara yang continue atau cara yang teratur Karena sangat mustahil akan membuahkan kegacoran apabila Anda merawatnya itu juga asal-asalan dan tidak sesuai jadwal yang sudah diperinci dari depan itu tadi ya Jadi nanti setelah gacor itu bebas lagi ya Bebas lagi yang penting Bagaimana caranya supaya burung yang tadinya di jam itu mampu gacor dengan mengikuti trik-trik yang sudah pemberut sampaikan dari awal sampai detik ini ya Jadi Anda yang kesulitan dengan cuca ejo atau memiliki problem cuca ejo yang susah gacor Coba lah tarapkan trik yang sudah omplu sampaikan ini Nah hanya itu ya yang bisa omplu sampaikan pada video singkat ini Semoga apa yang sudah omplu sampaikan ini bermanfaat Salam